Halo Assalamualaikum, di video kali ini kita akan kupas Huawei Band yang terbaru Ini Band 9, dan mungkin teman-teman yang lihat di Shopee Udah mulai ngeliat kode-kode yang diberi Huawei di link produk Huawei Band 8 kemarin Udah ada penampakannya dari pinggir, ada 4 warna juga Dan video ini saya buat 2 part ya Dimana part pertama adalah untuk unboxing dan pairing dengan smartphone Android Kita kupas fiturnya kalau di pairing dengan smartphone Android Dan part kedua kalau di pairing dengan iPhone atau iOS ya Karena memang smartband ini Android dan iOS compatible Dan ini video pertama, jadi buat teman-teman yang misalkan abis ini pengen tahu Kalau fiturnya di iOS apa aja yang tidak ada atau yang berbeda Bisa lanjut ke part 2 yang saya taruh cardnya di kanan atas Yuk sekarang kita unbox dulu dan lihat penampakan serta isi paket kelengkapannya Kalau harga belum tahu, tapi biasanya ada harga promo di Shopee pas pertama launch Dan biasanya akan ada kode voucher juga buat diskon di sana ya Jadi cek langsung link di deskripsi dan keterangan tentang kode diskonnya Kalau ada akan saya cantumkan di deskripsi atau di pin komen Nah sekarang kita lihat dulu highlight fiturnya nih Pertama dia mengedepankan soal skin shooting strap Oh berarti strapnya lembut banget di kulit ya Kemudian si bandnya atau modul utamanya punya ketebalan hanya 8,99 mm Ada auto adjustable brightness ini penting buat yang teman-teman suka kerja di dalam ruangan Lalu pakai olahraga di luar ruangan juga Jadi dia menyesuaikan ya brightnessnya biar tetap terlihat di outdoor juga Kemudian ada automatic SPO2 bisa buat ukur blood oxygen juga Continuous heart rate monitoring juga dan ada scientific sleep tracking Mudah-mudahan pengukurannya ini bisa sebagus di Huawei Watch GT4 series kemarin yang pernah saya review ya Kemudian workoutnya ada 100 mode Wow banyak sekali ya buat ukuran sebuah smartband Dan long battery life and fast charging serta yang tadi itu ya Android and iOS compatible Outdoor cycling is supported only on phones running EMUI 5.0 atau iOS 9.0 ke atas ya Nah kalau smartbandnya sendiri berjalan dengan smartphone yang Android 8.0 ke atas dan iOS 13.0 ke atas Dan menjalankan Huawei Health App Nah nanti kita cek di mana harus nginstall Huawei Health App ini Biasanya di sini nih tinggal di scan ya Cuma di Android kadang nggak tersedia di Play Store Dan ini yang akan kita unbox warna hitam ya Penampakannya bisa dilihat dulu di depan Strapnya ujungnya ada pengaitnya lagi setelah dari buckle Kemudian warna hitam ini Ya udah ya Ada tulisannya HWO B9 Black Dan sepertinya tidak ada bonus strap Tapi nanti kita cek aja lah langsung Kita buka segelnya dari bawah Kita keluarkan dari sini Dan cukup ditarik ya Udah ada tanda panahnya tuh Tarik Keluar semua Dan isinya Kelengkapannya ada di sini Pertama dapat Dock charge nya Masih USB Type A ya Tipe A Untuk charge nya ini Jadi mungkin teman-teman yang punya charger Type C Harus cari Charger yang tipe A Atau power bank Atau colok laptop juga bisa Atau pakai adapter lah ya Dengan 2 pin magnetik seperti itu Buat charging nya Lalu ada buku manual Ya Yang pertama quick start guide Yang kedua buku garansi Kita skip aja yang garansi Kita langsung lihat Ada panduan memulai cepat Ada bahasa Indonesia ya Oh di tengah persis nih Yang bahasa Indonesia Menyiapkan perangkat Anda Operasi dan keselamatan Ya tidak banyak yang dibahas Di buku manualnya Karena begitu kamu pairing Dengan smartphone Dengan aplikasi Huawei Health Udah fiturnya Muncul semua ya Dan harusnya udah lumrah Semua fitur-fiturnya Cara pakenya Semakin seragam juga kan Sekarang Cara pakai dari wearables Kayak gini Oh iya 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 Ini ada tombol fisik Di sisi kanan Oke yang warna hitam ini Punya frame yang glossy Kayak piano black gitu Sementara bagian belakangnya Matte Berbahan plastik Sementara sisi depannya Ini dikasih list warna chrome Kelihatan nggak? Jadi lebih manis gitu ya Nggak full black Ada list warna chrome nya Dengan bezel bawah Sedikit lebih tebal Dibandingkan bezel atas Tapi bezel kiri kanan Yang paling tipis Dengan adanya tombol fisik Berarti kamu nggak harus Pancing buat menyala Dengan charging dulu ya Atau dicolokin dulu Tuh kan langsung menyala Huawei Dan panelnya si AMOLED Si harusnya ini ya Nanti kita cek Apakah ada always on display Atau tidak Dan saya tidak melihat Ada lubang load speaker Ataupun microphone Jadi kemungkinan tidak bisa Untuk bluetooth call Nah ini strapnya Beneran ini lentur banget Di kulit Rasanya sophisticated Halus dan lembut Oh Ujungnya masih ada Pengaitnya Jadi nggak ada Kelebihan strap Yang menjuntai gitu ya Nggak usah pakai ring lagi juga Tinggal kaitkan ke dalam Buckles nya masih seperti Buckles jam tangan biasa Yang kayak gini Yang masih ada jarumnya Dan ini bagian dalamnya nih Sensornya seperti itu Dan lampunya Kemudian ini dua pin magnetiknya Yuk kita coba Tempelkan Ini kan ringan sih Kalau Ben harusnya Misalkan di charge Dalam keadaan menggantung pun Masih aman Oh gini posisinya Yes Betul Sangat aman Di charge dalam Kondisi menggantung Nggak kelihatan ada magnet besarnya ya Tapi dia Mencengkram dengan kuat Menempel dengan kuat Dan untuk lepas strapnya Ada tombol tuh Di bagian atas dan bawah Dari Modul band nya Ya Seperti itu Mudah saja ngelepasnya Buat pasangnya lagi Juga tinggal didorong Dan snap ya Yang atas juga Tinggal masukkan kuku Ke tombolnya Dan tarik Sudah terlepas Kalau buat masangnya Tinggal dorong Sampai bunyi snap Kayak gitu Sekarang harus Pairing dulu Tadi saya kayaknya Salah pilih bahasa Oke Pake English aja Scan the QR code And download The health app On your phone Use QR code Nih Kalau mau munculin QR code Di band nya juga bisa Dan saya akan download dulu ya Untuk di Android Setelah scan barcode ini Atau QR code Nanti dia akan Masuk ke web browser Lalu pilih Merk smartphone kamu Dan diarahkan Buat download Di app gallery Tapi bisa download Di app browser juga Sehingga install App gallery nya dulu Dan besaran File nya 100 MB Lebih Mungkin ini gede banget ya Untuk ukuran Sebuah aplikasi Health Buat pairing Ke sebuah Wearables Kayak gini Mungkin ada Framework-framework Yang harus Di installkan juga Dari Huawei Untuk di Android Sehingga sebesar ini Scanning Atau Kalau mau lebih gampang Bisa Scan QR code Yang ada Di layar Smartband nya Synchronizing Ya dan bagusnya Ada konfirmasi ya Di smartband nya Untuk pairing ini Jadi lebih aman Pas proses pairing nya Takutnya ada yang Nge hijack gitu kan Si smartband nya Tiba-tiba pairing Dari smartphone lain Dan kita kasih Akses ke kontak Sama Phone ya Wow Dan langsung Dapat software update nih Ya sudah selesai Software update nya Seperti ini Penampakan Default Watchface nya ya Kemudian Kemudian kalau kita Swipe dari atas ke bawah Muncul Control center Atau toggle Seperti ini Masih bisa di scroll Ada banyak Jadi Ya ini Torch juga ya Misalkan buat kamu Lihat lubang kunci Atau lihat Tiket bioskop kamu Pas lagi Di dalam Lagi gelap-gelap nya Tapi Yang saya notice Dia punya Beberapa Ini Kalau di tap Langsung mati Nah kalau di swipe Dia bisa pilih Warnanya Pertama Kedua Bisa mau flashing Juga bisa Oke Kembali ke sini Dan kalau di swipe Dari bawah ke atas Adalah Notif atau message Dari smartphone Kamu yang masuk Kesini ya Kemudian Kalau di swipe Dari kiri ke kanan Dia masuk ke Card atau widgetnya Ini lebih kayak ini sih Dashboard yang lebih cepat ya Jadi ada weather Kemudian music Dan location Tapi tidak bisa geser lagi Mungkin cardnya di kanan malah Jadi kita geser ke kiri Ya Pertama ada Widget atau card Buat Health Health nya ini Ada BPM Dan lain-lain Ada sleep juga Ada SP auto juga Semuanya Terkumpul dalam satu widget Atau dashboard Health kayak gitu Yang ini buat Activity atau exercise Dan ada beberapa Exercise yang sudah Dimunculkan Di sini Biar lebih cepat Ngeaksesnya Ini outdoor run Oke Langsung Memulai Perekaman Artinya Tidak ada GPS Dan kalau mau back Oke Dengan tombol fisik Bisa ya Kemudian geser lagi Sleep Lalu ini ada Activity ring nya Per hari Dia sudah berapa Kalori terbakar Sudah sampai target Atau belum Sudah berapa kali Work out Dan sudah berapa kali Berdiri per jam Ya Bukan per jam Maksudnya Berapa jam Berapa interval Berdiri Tiap jam Harus sekali berdiri Nah Dalam 12 jam Itu harus 12 kali berdiri Dari posisi duk Jadi sedentari Remindernya juga nanti Cuma yang saya rasakan Ini layarnya Kurang oleofobik Ini bekas Jari saya langsung Kelihatan banget Ya gak masalah sih Nanti dilap-lap aja ya Oke Kemudian Kita Coba masuk ke menu lengkapnya Tekan Si tombol fisiknya Dari watch face Ada workout Workout records Nah ini yang saya suka Dari Huawei Selalu dipisah Records nya per sesi Ya Huawei Udah lebih Advanced lah ya Fiturnya Dan UX nya Dibandingkan Beberapa smart band Yang mungkin Non brand Atau yang brand Brand baru masuk Ada workout status Ini ada Infografi nya juga Untuk workout Yang sudah kita lakukan Ada index nya Activity record Yang tadi Yang ring itu Ada sleep Heart rate SPO2 Stress Breathing exercise Notification Music 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 ini remote control Playernya aja ya Gak ada storage Di smart band ini Kemudian weather Weathernya apa Sudah ambil data Sudah Masih fahrenheit Disini Nanti kita coba set Di smartphone Dan ada sedikit Perkiraan cuaca Untuk hari ini Per jam Dan untuk beberapa hari Kedepan tuh Oke Udah lumayan lengkap Dan juga ada ini nih Sunrise Sunset Sun dan moon Ininya ya Face nya ya Lengkap nih Buat weathernya Kemudian ada kalender Connection field Oke Kalendernya belum Synchronize Ada alarm Timer Timer nya 1, 3, 5, 10, 15, 30 Sejam, 2 jam Atau custom Bisa juga Jam tapi ya Oh jam Menit dulu Baru detik Oh kayak gitu Karena kan memang Lebar layarnya Tidak terlalu lebar Buat temen-temen Yang pengen lebih lebar Mungkin carinya Smartwatch kali ya Atau Huawei punya Watch Fit series Watch Fit Ada yang lebih terjangkau Juga itu Watch Fit SE Cuma saya belum coba Kalau saya setuju Dengan smartband Yang dibikin ya Tetap jadi kayak band Gak jadi lebih Lebar-lebar banget Itu ya layarnya Ya kalau memang Butuh Yang layarnya lebih lebar Pake smartwatch aja Atau harga smartwatch Sekarang juga banyak Yang udah lebih terjangkau Dan untuk alarm Bisa ditambahkan juga Dari bandnya ini Kemudian Ada stopwatch Flashlight Finephone Dan setting Oke Sekarang kita lihat Di setting ini Ada watch face Custom card Yang tadi ke kanan itu Card ya Namanya Bukan widget Tuh bisa di custom Sporty Sleep Urutannya bisa diubah juga Atau bisa dihapus juga Misal Saya mau hapus Yang activity record Atau yang sleep deh Saya hapus Oke Nanti kalau mau nambah Dari sini Healthy Sporty Activity record Heart rate Resting heart rate SPO2 Sleep Stress Misalkan kita namain stress Back lagi Paling bawah Udah ada stress Dan yang ini Bisa di custom Tuh Mau diganti Metriknya sama yang lain Misalkan Stress Sleep SPO2 SPO2 Heart rate Bisa ya Jadi ini bener-bener Smart nih Walaupun sebuah band Atau sebuah gelang Karena bisa di custom Urutannya Dan juga isinya Ini display and brightness Dan bener Ada automatic Brightness Kecuali Kecuali kalau kamu Kayak saya Yang pakainya Dalam rumah aja Matiin aja Dan set brightness Brightnessnya di low Biar baterainya Lebih Hemat lagi Brightness sendiri Levelnya Kayak analog gitu ya Nggak harus Satu Dua Tiga Stepnya Banyak Udah Automatic Brightness Dan Habis itu Ada Tap To Wake Sama Sleep Sleepnya Auto Tapi bisa dipilih juga 10 15 Atau 20 Ini screen Time outnya ya Kemudian Screen on Bisa dinyalain juga nih Kalau misalkan buat video Unboxing kayak gini Ini nyalain aja Screen onnya Udah habis Vibration Strong Soft Dan off Bisa Kemudian ada Do not disturb Sleep mode Bisa pakai pin juga Notification Apakah mau menyalakan layar Juga bisa di Ubah disitu Ada workout setting Auto detect workout Uh ada juga nih Jadi kayak Saya misalkan lagi jalan Rada jauh Dia langsung detect Tanpa harus kita mulai Workoutnya ya Bagus Ini buat Menambahkan Bahwa kita Melakukan workout Walaupun Dikit-dikit Atau ringan-ringan Kemudian ada HR data Broadcast Uh kayaknya ini bisa Buat Connect ke Aplikasi The Party Mungkin kayak Strava gitu ya Saya belum pernah pakai Strava Soalnya Lalu ada System update Dan about About ini Ya ini aja Tentang keterangannya Sistem dan update Ada system dan update Software update Restart Power off Disconnect Dan reset Dia bisa ngecek software update Saya selalu bilang Saya selalu bilang Pakai Wearables Dan aplikasinya Dari pihak yang terpercaya ya Karena Ini dia bisa ngeakses Data-data penting Di smartphone kamu Termasuk notifikasi SMS Dan lain-lain ya Enable notification Oke Kalau mau muncul notifikasinya Di smartband Mau tidak mau Ini harus dikasih akses nih Buat Huawei Hot Wow Wow Di smartphone Transion Ini nggak bisa Nggak bisa dikasih Notification akses Iya Nggak dikasih ya Coba teman-teman Cek nanti di smartphone Android yang lain Apakah kayak gitu juga Atau tidak Tapi yang jelas Fiturnya lengkap ya Notification-nya Bisa di forward Banyak banget Aplikasinya Semua list aplikasi Muncul tuh Di health ini ya Si health ini Bisa nge-list Kita punya aplikasi Apa saja Oke Notification Kita coba sekali lagi Nggak bisa Sudahlah ya Kemudian Slide notification Kita cek Apa lagi Yang ada Di Aplikasi Huawei Hot Untuk Huawei Band 9 ini Pertama Kita Kasih akses Ke video Dan location Ada Hot monitoring Notification Alarm Find device Weather report Quick replies Band connection protection Help Device setting Dan lain-lain ya Nah Quick replies-nya ini Saya pengen tahu Oh Sudah Default Dan bisa ditambahkan juga Misalkan Siap OTW gitu ya Oh Nggak bisa pakai emoji Text doang Saya taruh ke Paling atas Buat Ini ya Biasanya buat SMS Atau WhatsApp Band connection protection Hot monitoring Hot monitoring Disini ada Huawei True Sleep juga Kayak di Huawei Watch GT4 Yang saya review sebelumnya Ada automatic SPO2 Automatic stress test Continuous heart rate-nya Sudah enabled Dan ada sedentary reminder ya Pengingat Kalau kita kelamaan duduk Jadi tiap jam harus berdiri Alarm Bisa ditambahkan dari sini juga Kemudian Find device Ini buat geter-geterin smartband-nya Oke Kalau kita nyari smartband-nya ada di mana Karena dia nggak punya speaker Jadinya geter aja ya Kemudian ada weather reports Device setting Yes Music playback control Bisa buat di Android Tapi lagi-lagi Harus kasih notification access Yang mana di Android 14 Di smartphone Tekno ini Nggak bisa Ada race to wake juga Kemudian app management Ada kalender saja Synchronize Kalender to band Oke Nanti kita coba lagi kalendernya ya Oke Oke Device info Sudah Sekarang Saya mau Cek ininya dong Mana watch face-nya Nggak tahu kenapa Pilihan watch face-nya Nggak muncul Di aplikasi Di Android Saya akan coba langsung Di band-nya aja Pilih watch face yang tersedia Ntar Tekan dan tahan Sudah satu Dan ini bisa di custom juga Matrix-nya Bagus Mantap Oke Kita hitung lagi Satu Dua Super watch Tiga Empat Lima Enam Tujuh Belapan Belapan ya Watch yang bawaannya Ini bisa tambah foto juga Udah by default Ada tuh yang gallery Kemudian yang ini Kok keren kayaknya ya Ada sleep score Jam dan tanggal Sama kualitas Eh apa Durasi tidur Jadi ini kayaknya Khusus buat Watch face Yang fokus ke Peningkatan kualitas tidur Ini yang sporty Buat Customizable banget si watch face nya Ya ini dia Huawei Band 9 Harga cek aja link di deskripsi Promo dan lain-lain Juga cek link di deskripsi Ini adalah video part pertamanya Dimana saya kupas fiturnya Dan juga pairing dengan smartphone Android Teman-teman abis ini boleh lanjut nonton Untuk pairing dengan iPhone Saya Atau iOS Aplikasi Huawei Hot di iOS Apakah ada bedanya Apakah ada yang berkurang fiturnya Ya Untuk video kali ini Saya cukupkan dulu disini Karena udah panjang banget Haturnuhun udah nyimak Dari kota Cimahi Gue membuat tundur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh